Halo, Assalamualaikum para putih CPNS sekalian, jumpa lagi di channel Klas Ilmu Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai FR Soal CPNS hari ke-7, bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK HOST Bucaran paket soal ini itu mengenai patriotisme, nasionalisme, integritas, dan bela negara Semoga kamu mendapatkan paket soal yang seperti ini ya Karena kan paket soalnya kan ada banyak dan beda-beda Makanya antara kamu dengan teman sebelahmu yang keujian, itu soalnya beda-beda Makanya tidak bisa saling contek-mentek Namun bagi kamu yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya Agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Klas Ilmu Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1 Soalnya itu kurang lebih seperti ini ya Karena soalnya itu panjang-panjang, hanya ini yang bisa saya tangkap Dan kalian pun nanti pada waktu ujiannya harus bisa membaca cepat ya Oke Wabah COVID-19 sudah mendunia dan seluruh masyarakat secara global sudah merasakan dampaknya Indonesia pantas berbangga ketika putra terbaik bangsa dengan semangat berlomba mempercepat proses pengembangan vaksin merah putih Saat ini ada 6 lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan pengembangan vaksin merah putih dengan berbagai platform Putra bangsa berada di 6 lembaga penelitian tersebut adalah Semoga upaya Indonesia mampu mengakhiri pandemi COVID-19 ini Sikap yang ditunjukkan oleh putra terbaik bangsa yang berada di 6 lembaga penelitian tersebut adalah Oke Pertimbangan memproduksi sendiri vaksin COVID-19 itu kan merupakan langkah yang tepat dan strategis Dimana negara dengan jumlah penduduk sebesar ini tidak bisa bergandung teruskan sepenuhnya dengan cara infor vaksin COVID-19 Apalagi Indonesia harus menciptakan imunitas kelompok atau herd immunity Dengan cara melakukan vaksinasi kepada 180 juta penduduk Jadi putra-putra berbaik bangsa yang berada di 6 lembaga tersebut yang ini Itu dia telah menunjukkan sikap patriotisme Patriotisme itu adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya Patriotisme sudah ditunjukkan oleh mereka, para peneliti itu di 6 lembaga penelitian yang sedang berproses memproduksi vaksin merah putih Mereka kan yang tergabung dalam status COVID-19 itu di semua lini dan tingkatan Mereka bisa saja tenaga medis, terdiri dari dokter, perawat, bahkan tenaga penunjang yang tidak kenal menyerah Mereka-mereka inilah adalah patriot bangsa ya kan Semangat patriotisme adalah semangat untuk mencintai tanah air Gerakan patriotisme ini muncul setelah terbentuknya bangsa yang didandasi nasionalisme Jadi dia bukan termasuk cinta tanah air ataupun nasionalisme Jadi sikap menunjukkan oleh putra terbaik bangsa ini adalah patriotisme B Karena pada dasarnya patriotisme berbeda dengan nasionalisme Meskipun berdekatan dan umumnya dianggap sama Kalau kita perhatikan pengertiannya di Wikipedia Nasionalisme itu adalah Suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara Dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama Untuk sekelompok manusia yang mempunyai cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional Kalau ini dia pahamnya Yang ditanya itu sikapnya Jadi dia berbeda Ini juga harus hati-hati dalam menjawabnya teman-teman Fokus ke pertanyaannya lagi Jadi patriotisme itu lahir dari semangat nasionalisme Dengan terbentuknya negara ya Kita lanjut ke soal nomor 2 Munculnya era globalisasi pada saat ini Rupanya memberikan sebuah ruang bagi para generasi muda Indonesia Untuk dapat lebih memahami dan mengenal cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain Hal ini berdampak pada Titik-titik A. Melupakan identitas bangsa serta melemahkan ketahanan mental dan ideologi bangsa B. Mengikuti ideologi luar yang merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa dan melupakan ideologi Pancasila C. Dapat bersatu padu untuk melindungi, memperjuangkan, serta membelah hak-hak yang dimiliki oleh negara Indonesia D. Membuat lalai akan kesadaran untuk membela dan melindungi negaranya dari berbagai ancaman Atau E. Rasa bangga terhadap apa yang dimiliki bangsanya dan membuat rasa nasionalismenya terkikis Oke, dalam hal memahami dan mengenal budaya lain secara mendalam, rupanya berakibat buruk Karena generasi muda Indonesia cenderung menjadi tidak mengendahkan budaya sendiri Sehingga rasa cinta terhadap bangsa dan budaya sendiri menjadi lenyap Dan rasa bangga pada bangsa sendiri pun menghilang Generasi muda Indonesia ini rupanya telah terseret terlalu jauh ke dalam globalisasi Tidak sedikit generasi muda Indonesia yang melupakan identitas bangsanya sendiri Bahkan yang lebih parah lagi ialah mereka tidak lagi mengenal jati diri bangsanya sendiri Makanya hal ini berdampak pada Rasa bangga terhadap apa yang dimiliki bangsanya dan membuat rasa nasionalismenya terkikis Jadi jawabannya itu adalah yang E Kalau untuk pesen A itu kata melupakan identitas bangsa itu betul Tapi kata melemahkan ketahanan mental dan ideologi bangsa itu yang salah Ini tidak membicarakan masalah ideologi Ini membicarakan masalah kebudayaan Yang untuk B juga itu membicarakan masalah ideologi luar Itu juga salah Kalau yang untuk C ini dia larinya ke bela negara Yang D juga larinya ke bela negara bukan ke kebudayaan bangsa lain Jadi jawabannya ini yang lebih tepatnya itu adalah yang E Rasa bangga terhadap apa yang dimiliki bangsanya dan membuat rasa nasionalismenya terkikis Paham ya? Kita masuk ke son nomor 3 Pembinaan moral, etika, dan integritas dalam sebuah organisasi akan lebih efektif kalau dimulai dari para pemimpinnya Yang bukan merupakan prinsip keteladanan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah A. Memiliki rasa kebersamaan B. Memiliki rasa kekeluargaan C. Adanya kepribadian yang religius D. Memberi inspirasi dan menjadi pembimbing Atau E. Memiliki rasa kehidupan dalam keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Baik, akan kita bahas ya Pemimpin yang beretika dan berintegritas tentu saja harus dapat mentransformasikan nilai-nilai anggama Mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa Dalam kehidupan sehari-hari Baik dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Jadi diantara prinsip keteladanan yang harus dimiliki seorang pemimpin itu Untuk opsi A-nya itu memiliki rasa kebersamaan Itu merupakan pengalaman dari nilai-nilai luhur Pancasila Yang ini benar Yang B-nya memiliki rasa kekeluargaan Ini juga pengamalan dari nilai-nilai luhur Pancasila Yang ketiga adanya kepribadian yang religius Nah itu adalah mentransformasikan nilai-nilai agama juga benar Kemudian memiliki rasa kehidupan dalam keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Itu juga merupakan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa Jadi yang bukan merupakan prinsip keteladanan yang harus dimiliki seorang pemimpin itu adalah Yang D- memberi inspirasi dan menjadi pemimbing Kenapa kayak gitu? Karena apabila mengingat orientasi masyarakat dan budaya bangsa kita yang masih bersifat paternalistik Maka yang penting itu adalah faktor keteradanan para pemimpin dalam menjunjung tinggi etika dan integritas Ya kan? Dalam soalnya kan pembinaan moral, etika, dan integritas dalam sebuah organisasi akan lebih efektif Kalau dimulai dari para pemimpinnya Apabila perilaku pemimpinnya tidak sesuai dengan norma agama Misalnya budaya dan peraturan-peraturan yang dibuatnya Maka upaya pembinaan moral, etika, dan integritas kepada staff atau bawahannya tidak akan berjalan efektif Jadi macam mana dia mau memberikan inspirasi apalagi menjadi pembimbing bawahannya ya? Jadi jawabannya itu yang bukan itu adalah Yang D- memberi inspirasi dan menjadi pembimbing Oke kita langsung ke soal nomor 4 Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia Yang bukan merupakan posisi silang negara Indonesia meliputi aspek-aspek kehidupan sosial adalah A. Indonesia diapit oleh dua benua dan berada di antara dua samudera B. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan C. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan D. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan A. Penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan Ya ini yang bukan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial ya Posisi silang negara Indonesia yang meliputi aspek-aspek kehidupan sosial antara lain Yang pertama, ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan Lalu yang kedua, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan Berarti yang C ini benar Yang ketiga, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan Yang keempat, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan Berarti yang D ini juga benar Yang kelima, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan Yang keenam, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan Berarti yang E juga benar Jadi yang bukan, yang bukan merupakan posisi silang negara Indonesia meliputi aspek-aspek kehidupan sosial adalah yang A, Indonesia diapit oleh dua benua dan berada di antara dua samudera Kalau untuk yang opsi A ini, dia termasuk aspek-aspek kewilayahan Paham ya? Kita lanjut ke sisi nomor 5 Pahlawan ini menjadi tokoh kebanggaan dari Provinsi Jambi yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Sosok panglima perang itu dianugerahkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo yang bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November 2020 Ini merupakan tokoh kedua yang diakui pahlawan nasional setelah Sultan Toha Saifuddin dan ia juga masih keturunan Sultan Toha Saifuddin Sebagai pengelima perang, ia mempunyai peran yang sentral dalam menumpas penjajah Belanda pada masa kolonial di wilayah Jambi Ia menguasai perang gerilya dan pertempuran maritim Sosok yang cinta tanah air ini memiliki segudang taktik gerilya sehingga mampu menggempur serdadu Belanda Oleh prajurit masyarakatnya pada masa itu, ia mendapat gelar Singokumpeh Tokoh pahlawan yang dimaksud adalah Oke, kita akan bahas ya Kalau kita perhatikan dari option-optionnya, dari option A sampai option E Itu dia mendapatkan gelar pahlawan bertepatan pada hari pahlawan tanggal 10 November 2020 Yang harus kita perhatikan itu adalah dia berasal dari mana Kalau untuk option A, SMA Minasution Itu ada namanya Udanasution, pasti dia dari Provinsi Sumatera Utara Lalu Arnold Mononutu Dia berasal dari Provinsi Sulawesi Utara Raden Mattaher, itu dia baru dari Provinsi Jambi Sultan Babullah Datushah, dia adalah orang Ternate, Provinsi Maluku Utara Sedangkan Mahmud Singgirei Rumagesan, dia dari Provinsi Papua Barat Jadi jawaban yang tepat disini adalah yang C, Raden Mattaher Paham ya? Oke lah teman-teman, segala dulu video pembahasan FF soal TWK CPNS pada hari ke-7 ini Nanti kalau ada lagi bocoran soalnya, akan saya share di channel ini ya Dan tonton juga video-video kami sebelumnya Hal yang paling Anda yakini, pasti akan terjadi Dan keyakinan pada hal tersebutlah yang akan membuatnya terjadi Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax